Oke guys masak dengan bumbu merah sudah siap kita hidangkan guys ini pakai telur tahu sama ayam ya biar bisa untuk makan seharian ya guys udah ada telur sama ayam sama tahu jadi enak sekali ini pedas juga guys Oke Oke kita panaskan kongsel ya guys sampai matang Oke guys kita masukkan ayamnya ya kita kongsel sama bumbunya ini ayamnya tadi kita udah rebus sampai matang sengaja kita enggak goreng pakai rebus aja guys biar dia itu lembut kalau nanti dimakan nah nanti-nanti ini tambahkan santan ya guys kan jangan gorengnya kita Oke kita tambahkan ini santan ya Oke jubungin ke sini teman-teman Oke tunggu ya guys sampai ini mendidih dulu Oke guys kita masukkan telurnya ya pakai telurnya tiga kita masukkan tahu lalu nya udah kita potong kayak gini guys kecil-kecil kayak gini masukkan semua Hai ini juga masih ada sisa tahu masukkan semua aja lalu nanti kita tambahkan garam dengan ketsin ya Oke ketsinnya secukupnya aja ya guys ya Hai karamnya juga secukupnya aja Oke jangan lupa tambahkan gula ya guys Hai Hai jangan sampai santannya naik ke permukaan ya nanti itu rasanya nggak enak blondo gitu ya guys jadi ini enak banget guys pedes-pedes enak gitu ya guys ini ayamnya dicuci dulu ya cuci sampai bersih oke kita nyalakan kompornya kita repus ya guys oke ini sudah mendidih ya kita tinggal matikan dan kita siapkan bumbu-bumbunya oke oke ini bumbunya ada 13 sampai 14 atau 15 terserah kalian cabai rawit bawang putihnya bawang putihnya 6 siung ini 10 cabai merahnya eh bawang merahnya 10 ya guys disini lombok besarnya 9 terserah kalian bisa juga opsional ditambah tomat juga bisa oke kita masukkan semua dalam blender ya guys masukkan tuang semua ini tetap masukin lah kita tuang semua sama ini cabainya gak usah perlu kita bumbu- Stuff ini cuma c 전에 aja lalu kita blender ini traumatic